Udah? Oke, Bang Roni. Ini berdasarkan informasi pada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami buji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan warga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini menjadi, kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya, nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Tapi sebagian besar keterangan yang disampaikan oleh Komarin 9 juta ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama, mengenai uang, uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, dua hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, yang cocokkan dengan kesaksian yang lainnya. Kedua, mengenai tiga penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami, bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambu. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak, peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi, yang diambil oleh tim SUS itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya, teman-teman. Ini yang kita perlu sampaikan, nanti kan agenda pembuktian. Nanti kan kelihatan di situ senjata siapa, kemudian pelurunya siapa, balistiknya siapa, kemudian dari lapornya bagaimana, itu nanti akan disampaikan. Ini kan saksi. Baradai Eliezer menyampaikan dua penembak, ya nanti dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Itu kan tadi yang disampaikan oleh rekan Pemarudin kan berdasarkan informasi, informasi kan. Tadi juga dia sampaikan bahwa ini berdasarkan informasi. Nanti kan kita lihat di fakta-fakta persidangan ya. Karena tadi Pemarudin menyampaikan Baradai mengiakan PCI ikut menembak. Tadi kan ditanya sama Majelis Hakim, makanya nanti catatan itu nanti kita sampaikan bahwa kita maunya ini transparan, kemudian peradilan cepat, murah dan sederhana. Kita mengikutilah proses ini kan, tetapi supaya tidak berbukti. Tetapi masalah pembuktian, pembelahan kami nanti kami sampaikan di agenda pembuktian. Oke, Pak Bang boleh dikonfirmasikan? Pak Bang, Pak Bang, Pak Bang. Tapi Baradai pernah menggunakan PCI ikutnya. Betul, Pak Tanya seperti itu. Nanti detailnya nantinya persidangan. Supaya teman-teman ikut mengawal, oke? Pembuktian ini akan menghadirkan saksi yang meringankan atau barang bukti apa, Pak? Pastinya pembelaan kami... Dari mana pihak mana? Nanti, ya. Teman-teman terima kasih ya. Terima kasih, Pak.